Intro Kawasan Kota Batu menjadi salah satu sentra penghasil sayur dan buah di Jawa Timur Melimpahnya hasil produksi sayur dan buah membuat warganya berinovasi mengolahnya jadi beragam panganan seperti keripik ataupun manisan Sementara sebagian lainnya mengolahnya menjadi kue Hari ini aku mau olah buah dan sayur segar seperti tomat, wortel, dan buah bit menjadi kue lapis warna-warni Aku awali dengan mencuci sayuran dan buahnya yolur Lanjut, aku potong tomat, wortel, dan bit menjadi bagian yang lebih kecil Sayur sawi dan jagung menjadi bahan tambahan lainnya Supaya lapisan kue yang dihasilkan semakin berwarna dan tentunya makin sehat Sekarang haluskan semua sayuran yang sudah dipotong Begitu pula dengan bit, wortel, dan tomat yang sudah aku potong tadi Dengan tambahan sedikit air, hanya butuh beberapa menit saja untuk menghaluskan buah dan sayuran sehat ini Ibu Afida sudah membuat kue dari berbagai jenis sayur dan buah sejak beberapa tahun yang lalu lor Yang khas dari kue lapis buatannya adalah warnanya yang beragam Sesuai dengan warna buah dan sayur yang digunakan Untuk adonannya dibuat dari campuran tepung terigu, gula, telur, serta bahan pengemulsi Jangan lupa tambahkan jus sayuran dan buah Kocok sampai adonan mengembang Terakhir, tambahkan mentega cair supaya tekstur kue menjadi lembut Kue lapis sayuran bisa dimatangkan dengan dua cara Yaitu dikukus dan dipanggang Tidak ada perbedaan bahan dan hasil dari kedua jenis kue lapis ini lor Hanya saja daya simpan kue lapis yang dipanggang Akan lebih tahan lama dibandingkan kue lapis kukus Tapi keduanya sama-sama butuh kesabaran untuk mematangkannya lor Karena tiap lapisannya harus dimatangkan satu persatu Kurang lebih butuh waktu satu jam sampai kue lapisnya matang Ini lor hasilnya Cakep banget toh perpaduan warnanya Bulan ramadhan biasanya kita suka lupa makan sayur dan buah Kalau diolah jadi kue lapis seperti ini Kebutuhan serat di bulan ramadhan bakal terpenuhi Jos gandos lor Lor, salah satu hasil perkebunan yang sangat terkena di kota batu adalah apel Buah ini sudah puluhan tahun menjadi komoditas utama kota batu lor Jenis apel anah dan mana lagi tumbuh subur di kota yang terletak di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut Dengan perawatan dan pola tanam yang baik Apel malang mampu dipanen setiap 6 bulan Dengan hasil pencapaian 20 ton per hektar Nyalur Di kebun yang dikelola keluarga Pak Giman ini Aku bersama para petani lainnya sedang panen apel jenis ana Buah apel yang sudah berukuran sekepalan tangan Dengan kulit buah berwarna merah cerah dan mengkilap Berarti sudah tua dan bisa dipetik lor Nantinya apel-apel ini akan dipasok untuk memenuhi kebutuhan pasar Jawa Timur Hingga beberapa daerah di Pulau Sumatera hingga Sulawesi Apel-apel yang sudah dipanen harus langsung didistribusikan Karena hanya tahan 2 minggu setelah panen Oh iyo lor Mengkonsumsi apel lokal selain lebih segar Juga kandungan gisinya tidak kalah dengan apel impor lainnya Lanjut Aku sortir apel hasil panen dulu yuk Buah apel super yang berukuran besar dan berkualitas baik Akan langsung dijual segar Sementara apel kualitas kedua akan diolah menjadi beberapa jenis panganan olahan apel Tidak hanya dijadikan makanan ringan dan minuman Apel juga bisa diolah jadi lauk makan lho Di desa Tulungrejo, kota Batu Aku bersama keluarga ibu Yayu akan memasak gulai dan pepes apel Unik banget toh Aku cuci dulu yuk apelnya untuk menghilangkan sisa kotoran Karena akan dimasak menjadi dua jenis lauk Maka apel-apel segar ini akan aku potong sesuai kebutuhan Khusus untuk gulai apel Aku potong apelnya menjadi beberapa bagian Jangan lupa buang bijinya yulur Sedangkan untuk pepes, aku parut apel segar ini sampai seukuran kore api Bungu pepes apel dibuat dari campuran bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan kemiri Ulek sampai halus yulur Jangan lupa, beri gula dan garam sebagai bahan penyedap Sebagai tambahan rasa, untuk pepes apel akan ditambahkan ikan pedah goreng Aku suwir-suwir terlebih dahulu ikan pedahnya lor Sekarang tinggal campur bumbu halus atau parut dengan suwiran ikan pedahnya lor Lalu bungkus dalam daun pisang Matangkan pepes apel dengan cara dikukus Susun yang rapi di dalam dandang Lama mengukusnya sekitar 20 menit Setelah dikukus, pepes apelnya masih harus dibakar lor Ini supaya aroma pepes semakin harum Kalau daun pisang pemungkus pepes sudah mulai gosong Tandanya pepes sudah bisa diangkat Untuk memasak gulai apel Bumbunya berupa bawang merah, bawang putih, ketumbar, serta lada Cabai merah dan kunyit, serta kemirinya jangan lupa yulur Begitu pula dengan lengkuas serta gula dan garam Ulek semuanya sampai halus yuk Sekarang tumis bumbu sampai matang dan harum Lanjut, masukkan potongan apelnya Aduk-aduk sampai bumbu meresap Terakhir, tuang santan yang akan menambah rasa gurih pada masakan Tidak nyangka yulur Dari buah apel yang manis Bisa diolah jadi masakan bercita rasa gurih dan pedas Jos gandos lur Terima kasih telah menonton!